Hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini super excited karena lagi dan lagi aku akan mereview lip product ya pasti udah banyak yang nungguin juga karena kemarin udah banyak yang request dengan komen-komen di channel youtube aku nge-dm bahkan ada juga di tiktok karena katanya lip productnya viral dan warna-warnanya bagus so ini adalah dari Soyou yang plumpy all day namanya Intense Stay Lipstain jadi menurut aku sih ini kalau dari bentuknya ini mirip lip tintnya kemarin yang dari Galaxy aku lupa namanya apa yang udah pernah aku review yang kayak gini jadi waktu muncul di e-commerce tuh aku gak terlalu ngeh gitu ternyata ini beda brand ya dan kalau dilihat dari warna-warnanya memang cantik-cantik banget itulah kenapa kemarin aku sempet bingung mau beli warna apa secara warnanya banyak banget udah gitu harganya lumayan ya 70ribuan jadi gak mungkin aku beli semuanya so aku pilih-pilih aja di sini beberapa sheet varian warna yang menurut aku nih natural udah gitu bisa juga aku rekomendasikan buat kalian so kalau kalian salah satu yang nungguin video ini pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like diri kalian amat sangat bermanfaat berfaedah lebih yang kalian kira dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya ya sekarang aku akan ngebahas dari bagian packagingnya bisa dilihat sih ini kayak box biasa tapi bening gitu ya jadi kita langsung bisa ngeliat untuk bentuk dari liproduknya itu kayak gimana dan disini perpaduannya dengan warna kayak abu muda gitu yang langsung di bagian depan ada tulisannya so you plumpy all day udah gitu di bagian samping nih ada kandungan-kandungannya yang cukup menarik seperti jojoba oil, squalene, dan sodium hyaluronite itulah kenapa ya untuk dari finishnya sendiri waktu aku liat kayak yang nge-plump glossy gitu nanti kita akan liat aja waktu diaplikasikan di bibir aku ya terus untuk di bagian belakangnya disini ada beberapa claim product sama detail ingredients seperti biasa aku bakal kasih tunjuk juga zoom detailnya ya buat kalian yang penasaran untuk ingredients nya tuh apa-apa aja udah gitu untuk produknya dari soul you ini sudah ada nomor BPOM nya bahkan halal ya disini aku gak tau sebenernya ini produk lokal gak sih kalau aku liat sih disini memang buatan dari Bogor sih jadi sepertinya ini brand lokal mungkin ada yang lebih paham lagi kalian bisa komen-komen di bawah yang pasti kalau udah BPOM udah halal itu kan bakal aman ya dipakai di bibir dan untuk lebih detailnya lagi packagingnya sih di bagian atas kayak ada lubangnya gini jadi bisa dicantolin ya udah gitu ada nama-nama shadenya nih di bagian atas payodetnya sendiri sampai di tahun 2026 tapi setelah udah dibuka nih berlakunya hanya bisa selama 1 tahun aja jadi kalau misalnya kalian buka di tahun 2024 nih tahun ini jadi nanti dia berlakunya sampai 2025 aja pokoknya ini tergantung package-nya tuh dibukanya kapan dan sekarang aku akan ngebahas package dalamnya nih yang bener-bener mirip banget sama yang Galaxy itu sih yang pernah aku review dia kayak modelnya tuh seperti cat air sih kalau aku bilang disini ya bentuknya kayak segitiga tapi ini kayak agak meliuk-liuk gitu detailnya kalian bisa langsung lihat aja karena memang bening kita bisa langsung lihat untuk shade warna-warnanya bener-bener cantik kan warna-warna yang aku pilih udah gitu detailnya sendiri jadi di bagian tutupnya dia warna silver dan disini ada nama produknya Soyou Intent Stay Lip Stain kalau dilihat dari namanya berarti nanti dia ada stain-nya gitu ya di bibir udah gitu ada nama-nama shade-nya juga beserta expired date-nya nih tertera disini dan sebelum aku swatch aku bakal kasih tunjuk dulu dari detail aplikatornya ya menurut aku sih ini aplikatornya adalah aplikator yang aku masih suka karena dia itu ada sisi miring dan cukup lancip ujungnya walaupun memang gak terlalu panjang tapi juga gak pendek juga jadi sepertinya masih aman ya waktu dipakai mengaplikasikan di produknya oh iya untuk Neto-nya sendiri tertera disini ada 4 mili kemarin harganya itu sekitar 71 apa 75 gitu nanti untuk detailnya akan aku tulis aja dan seperti biasa harga terupdate udah aku taruh link di kolom deskripsi kalian bisa langsung klik aja dan tanpa berubah sabasi lagi aku akan swatch satu persatu untuk kelima warna yang aku beli ini yang pertama adalah 01 Passion kalau dia ada di warnanya tuh kayak masih warna-warna natural ya ternyata bener di swatch di tangan aku dia kayak warna-warna pinky soft yang masih keliatan seger gitu dan emang sih waktu dia aplikasikan di bibir itu rasanya dia tuh teksturnya creamy tapi ringan gitu jadi kayak semacam lip cream secara ini memang teksturnya pigmented juga ya di bibir aku cuman kayak lebih ringan gitu dan aku agak salfok nih sama wanginya karena mengingatkan aku sama salah satu lip cream atau lip tin deh kayaknya yang wanginya kayak gini juga ini kayak wangi-wangi gula manis, karamel gitu sih udah beberapa lip tin sih yang wanginya kayak gini dan aku gak merasa terganggu karena gak strong banget yang nusuk hidung gitu loh ini sebenernya coveragenya udah cukup tapi kalo misalnya pengen aku lahir lagi juga masih bisa karena teksturnya kan creamy-nya ringan ya dan hasilnya kayak gini bisa dibilang sih ini kayak warna-warna pinkish guava gitu gak sih jadi kayak warna-warna jambu gitu dan masih bisa cocok di semua skin tone khususnya buat kayanya yang suka warna pink fresh gak mau terlalu yang bold bisa sih cobain shade yang 01 ini oh iya karena memang teksturnya dia lembab udah gitu juga glossy waktu aku coba cium di tangan aku yes, dia masih transfer proof tapi ini aku akan coba yang udah aku pakai lumayan lama sih sekitar 10-15 menit kayak gimana ternyata dia masih transfer nih di tangan aku walaupun ya gak terlalu banyak sih di bibir aku juga masih ada yang nempel sebenernya ini hal yang wajar karena memang tadi kan dia ada kandungan-kandungan skincare-nya ya seperti jujuba oil, squalene, sodium hyaluronite yang pastinya karena teksturnya lembab itu dia akan sedikit gampang transfer tapi plusnya biasanya akan tetap menghidrasi bibir ya nanti kita akan lihat untuk warna yang lainnya seperti apa dan untuk shade yang kedua ini namanya adalah 02 Dreamer ini aku juga penasaran waktu lihat swatchesnya karena memang kalau dilihat ini warnanya ke warna-warna orange cuman gak terlalu gonjireng sih waktu di swipe di tangan aku so gak sabar aku akan aplikasikan di bibir beberapa kali swipe wow bener-bener ini pigmentasinya bagus sih menurut aku yang tadi mungkin keambil produknya gak terlalu banyak jadi seolah-olah ini lebih pigmented yang pasti sih teksturnya yang creamy tapi ringan kayak gini mengingatkan aku sama salah satu liptin lokal juga kalau gak salah sih punyanya si Reka ya atau Revolin mirip-mirip sih kedua teksturnya jadi dia pigmented melembabkan bibir juga bahkan ini di warna yang masih natural aku pilih tadi 01 dan 02 itu pigmentasinya tetap oke banget hasilnya kayak gini dipakai di bibir aku auto kelihatan fresh ya kalau warna orange kayak gini karena memang dari warnanya juga gak terlalu pucat tapi juga gak gonjireng juga so amat sangat natural buat kalian yang suka warna-warna peachy orange oh ya sedikit aku akan ngebahas juga dari klaim produknya dia menyebutkan diformulasikan dengan bahan-bahan yang memiliki fungsi moisturizing tadi kandungan-kandungan skincare-nya ya ada jujoba oil, sodium hyaluronate, dan squalene dia ini selain bisa melembabkan bibir dapat melembabkan kulit bibir agar tetap cerah dan sehat jadi ini kayak ada perlindungan skincare-nya gitu ya untuk bibir kalau misalnya nanti dipakai seharian gak akan ngebuat bibir kering nanti aku akan kasih tunjuk aja setelah udah pakai ya dan sekarang aku akan coba hapus dulu ya untuk shade yang pertama ini dihapus menggunakan micellar water biasa keliatan tuh dia ada stain-nya di bibir sesuai dengan namanya ya lip stain so biar lebih bersih aku pakai yang lebih oil-oilan gitu ternyata setelah pakai yang oil-oilan keliatan ya disitu kayak lebih kehapus lagi nempel tuh di kapasnya so kayaknya bakal tahan lama nih untuk lip stain-nya nanti kita akan lihat ya di tes ketahanannya dan sekarang masuk ke shade yang ketiga ini adalah warna yang paling aku suka kemarin karena gak sabar langsung aku pamerin aja nih di sosmed yaitu shade-nya 03 Courage kalian bisa langsung lihat aja warnanya sebenernya di swipe di tangan aku tuh dia kayak warna-warna pinkish brown ya dan sedikit ungu cuman waktu dipakai di bibir aku hasilnya agak beda nih keliatannya sih lebih ke pink keunguan tapi lebih dominan ke pink jadi hasilnya tuh kayak masih natural aja gitu apalagi finishnya yang lembab glossy bibir juga keliatan ngeplam disini sih dia menyebutkan bisa mempercantik tampilan warna bibir dan juga dapat menutrisi bibir keliatan banget sih kalau ini memang bibirnya tuh super lembab karena warnanya pinkish natural kayak gini jadi kesennya kayak healthy lips gitu gak sih andai aja ya warna bibir aku kayak gini pasti keliatan sehat banget jadi menurut aku ini salah satu warna pink yang bener-bener natural cocok untuk daily gak pucat ataupun gak terlalu gelap dan buat kalian yang suka warna-warna pinkish mau wajib sih cobain shade yang 03 Corige ini gimana menurut kalian? cantik gak? shade yang keempat masih di warna natural nih namanya adalah 04Rust dia juga masih warna pinkish lagi-lagi ya tapi ada percampuran dengan peachy nya gitu jadi gak pure warna pink aja ini sih juga warna yang aku suka ya karena menurut aku warna kayak gini kalau kalian gak pakai makeup itu kayak bakal tetep cakep aja gitu ngebuat muka langsung fresh cocok banget kalau kalian pengen tampil natural gitu waktu ngedate biar gak terlalu keliatan denan banget ya karena memang senatural itu hasilnya di bibir udah gitu bener sih ini memang finish nya tuh lemba banget dari tadi di bibir aku nyaman walaupun aku kayak hapus pakai-hapus pakai tapi btw ini setelah aku hapus tuh stain nya kayak lebih kenceng gitu ya karena walaupun udah pakai oil-oilan dia tuh kayak udah ketimpa-timpa terus gitu kalau aku nge-swatch kayak gini jadi stain nya lebih tebel menurut aku so itulah kenapa aku pakai tes ketananya tuh sudah di beda hari kemarin malem kebetulan ya langsung aku pakai pergi dan bakal aku kasih tunjuk lengkapnya aku makan apa dan kayak gimana hasilnya di videoku yang berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pengurus selamat menikmati di shade terakhir nih yaitu 06 expose kalau dilihat dari warnanya itu kayak lebih bold gitu ya warna-warna pinkies mouth yang keungguhannya tuh lebih kelihatan gitu jadi bisa dibilang mungkin pink berry kali ya warnanya yang seperti ini dan betulnya untuk aplikatornya juga ngebantu banget nih waktu membingkai bibir bahkan di warna yang tadi natural sampai yang gelap kayak gini hasilnya di bibir aku bisa kelihatan rapi yes kayak gini untuk shade 06 expose dipakai di bibir aku sebenernya nggak yang kelihatan gelap banget ya tapi kalau buat aku yang suka warna-warna natural ini sih udah lumayan deep gimana ada yang suka warna kayak gini oke itu tadi untuk swatches dari soyou yang intense tail lipstay nya memang nggak semua warna tapi menurut aku yang aku swatch cakep-cakep ya warnanya natural kira-kira ada nggak sih warna yang kalian incer coba komen-komen di bawah kalau aku sendiri sebenernya tadi aku udah sebutkan ya untuk warna favorit aku tuh ada dua yaitu yang pertama adalah 03 courage karena dia warna-warna pinkies mouth brown pokoknya yang cantik banget dipakai sendiri kayak warna natural bibir begitu yang kedua adalah 04 rush kalau kalian pengen warna pinknya tuh kayak masih fresh secara ada warna peachy nya disitu so untuk keduanya ini kalau misalnya tipe skin tone kalian sama kayak aku lebih ke kuning langsat yang cenderung terang menurut aku sih ini nggak pakai makeup pun bakal cakep overall untuk klaim yang ada disini aku bahas satu persatu udah sesuai ya tapi ternyata ada nih di pinggirannya juga tiga klaim yang pertama intense color ini sih bener banget warnanya intense mau di warna natural apalagi warna bold ya semuanya nutup bisa meng-cover pinggiran bibir aku yang gelap ataupun mungkin buat kalian yang punya tipe bibir kayak aku bibirnya gelap aku rasa masih bisa pakai ya udah gitu yang kedua juicy finish kalau dari finishnya sih memang dia glossy yang melembabkan gitu kelihatan bibir sehat apalagi kalau kalian pakai yang 03 courage perfect banget sih yang terakhir moisture lock jadi dia bisa mengunci kelembaban sekarang kita langsung lihat aja apakah seperti itu setelah kemarin aku pakai tes ketahanan itu sih aku pakainya nggak terlalu lama ya karena memang aku tuh keluar makan malam gitu mungkin hari ini aku akan pakai lumayan lama untuk tahu hidrasinya kayak gimana di bibir aku dan bakal aku update nanti di akhir video dan sekarang aku akan kasih tunjuk hasil tes ketahanannya kayak gimana di bibir aku setelah aku zoom yes ternyata dia cukup banyak hilang ya tadi disana sebenernya aku udah sempet kasih tunjuk kalau baru buat minum dia tuh udah lumayan luntur dan nempel di botol ternyata setelah makan steak terus tadi aku makan kayak spaghetti yang spicy gitu menurut aku dia tambah luntur lagi memang sih di pinggirannya masih ada nih untuk lipstainnya dan di bagian tengah bibir agak ada stainnya cuman nggak terlalu yang tebel banget sih menurut aku hampir nyaris menyerupai warna asli bibir aku so menurut aku untuk Solyu yang intent stain lipstain ini untuk makan makanan yang berminyak kurang awet ya terbukti hasilnya luntur di bibir aku stainnya ada sih tapi tipis sebenernya ini hal yang wajar mengingat dari teksturnya sendiri tuh di bibir aku lumayan lembab gitu biasanya memang ketahanannya nggak akan seawet kalau misalnya lip tint atau lipstain yang finishnya agak matte memang untuk setiap liproduk tuh ada prioritasnya masing-masing ya ada yang lebih ke ketahanan ada yang lebih ke kelembaban menurut aku untuk si Solyu lipstain ini dia lebih fokusnya tuh ke menghidrasi bibir gitu so wajar kalau ketahanannya kurang awet tapi biasanya kalau misalnya kalian pilih warna yang lebih gelap karena kan aku tadi pakai warna yang natural ya untuk tes ketahanannya di shade 03 di warna yang lebih bold biasanya stainnya akan lebih kencang sih coba kalian sharing dengan komen-komen di bawah buat yang udah nyobain Solyu lipstain ini kalau dipakai makan seperti apa untuk harga Rp 70.000an ini sih belum jadi yang favorit banget buat aku tapi karena ada warna yang cantik tadi 03 Courage sama yang 04 so masih bisa aku pakai ya kalau misalnya aku lagi pengen finish bibir yang kelihatan glossy dan lembab setelah lihat review dari aku, menurut kalian cukup bertubeng nggak nih? buat kalian coba dan beli atau ini lipstain yang kalian cari nggak sih? coba komen-komen di bawah akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian kalau kalian suka videoku pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye sub indo by broth3rmax